lihat saya akan on-kan saklar yang ini lampu mana yang nyala nah lihat yang nyala yaitu yang lampu yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya channel teknik listrik di video kali ini saya akan mengulas kembali untuk cara pemasangan kabel di saklar seri atau di saklar ganda atau di saklar dobel jadi kenapa saya mengulas kembali karena banyak yang masih pada bingung tentang pewarnaan kabel kalau di video sebelumnya saya pasang kabelnya dengan warna hitam semua ya jadi saya pasang kabel di saklarnya ini menggunakan kabel warna hitam semua tetapi banyak yang nanya masih pada bingung katanya soalnya pemasangan di rumah itu menggunakan tiga warna kabel biasanya nah disini saya akan menjelaskan lagi cara pasang saklar serinya dengan menggunakan tiga warna kabel yaitu coklat kuning dan biru kalau disesuai standar poil mah untuk warna kabel pasal itu harus yang warna hitam ya kan tetapi berhubung di salah si rumah banyak yang warna tiga kabel kayak gini warnanya tiga warna maka sering kebingungan gitu bagi yang belum tahu tentang instalasi Oke jadi disini tidak ada saling menyalahkan untuk warna kabel ya karena disini saya hanya memberikan tutorialnya aja Oke bagi yang belum paham belum tahu silahkan disimak baik-baik jadi disini saya menggunakan kabel yang warna coklat biru dan kuning jadi warna coklat ini adalah nanti untuk setrumnya atau untuk pasanya atau bisa disebut juga positif bagi yang belum tahu apa itu pasa bisa disebut juga positif kan tetapi biasanya sih salah gitu kalau warna positif itu biasanya untuk tegangan DC berhubung ini AC maka kita sebutnya pas aja oke nah yang coklat ini dia teman-teman yang coklat ini adalah untuk pasalnya yang dari setrumnya dan untuk yang warna kuning ini nanti ke lampu yaitu yang ini ke lampu lihat sudah saya pasangkan nah untuk yang biru ini ke lampu yang sebelah sini nah ini warna biru nih untuk netralnya saya gabungkan dari lampu ke lampu lihat ini warna merah ini adalah netralnya selanjutnya yang dari MCB ini yaitu yang warna coklat lihat nah itu ya untuk pengertian dari warna kabelnya supaya teman-teman tidak bingung Oke sekarang saya akan coba salah pasang di saklar serinya lihat ini adalah saklar seri ya yang dimana ini itu adalah saklar pertama ini saklar kedua bisa dicontohkan kayak gitu ya Nah di sini nanti saya akan coba untuk pemasangan jempernya ini dimana pasti teman-teman bingung kan kalau yang belum tahu jempernya ini dimana karena banyak yang salah pasang jempernya biasanya nanti ketika di jemper suka ada yang nyala lampu dua-duanya ketika sepertar satunya di on kan Oke maka di sini saya akan kupas lagi secara tuntas dan mudah-mudahan temen-temen langsung paham Oke jadi gini ya lihat dulu di sini di sini kan ada MCB ya MCB sini harus wajib yang masuknya yaitu kabel pasang yaitu kabel pasang yang warna coklat ini kabel kabel pasang ini atau kabel setrumnya di sini kan ada nih lihat yang coklat ini kelihatan nggak yang coklat sini tuh dari MCB sini lihat lagi teman-teman dari MCB sini masuk lihat kesini yaitu yang warna coklat berarti ini adalah setrumnya nah setrumnya itu dipasang dimana lihat kembali untuk belakangnya dari saklar seri ini nah saklar seri ini kan ada dua ya jadi ini adalah saklar satu dan yang ini adalah saklar kedua pasangnya itu setrumnya itu di merah sini lihat di sini kan ada dua lubang nih yang merah sini bebas mau yang kanan atau yang kiri silahkan dipasangkan dimana aja bebas ini juga sama nih ada dua lubang silahkan nah pasangnya itu di merah sini mau di sini atau di sini silahkan jadi yang coklat ini ya teman-teman dipasangnya di merah sini saya coba pasang ya lihat di merah sini kita pasang nah udah saya pasang di merah lihat ini adalah setrumnya yang dari MCB sini masuknya ke sini yang warna merah nah sekarang yang paling utama itu jempernya jempernya itu dimana lihat nih jempernya jempernya jadi jempernya itu antar pasa antar pas satu yaitu setrum ke setrum lihat ini kan dari MCB masuk kita jemperkan di merah lagi jadi merah dan merah kita jemper lihat kita pasang dulu Hai Nah jadi kayak gini nih dari MCB yaitu yang warna coklat sini ini PMCB masuk ke warna coklat buat yang sini masuk ke yang merah sini dari merah sini di jemperkan lagi ke merah jangan di jemper ke atas ya jemperkan ke merah sini nah terus lubang ini yang putih ini buat apa lubang putih ini untuk ke masing-masing lampu ini lihat kita pasangkan coba yang warna kuning ini jadi kabel yang kuning ini masuknya kemana ke lampu sini lihat lihat lagi ya ini yang warna kuning ini juga warna kuning yang lihat masuk ke lampu sini nah ini warna kuning nah berhubung yang warna putih ini adalah ke masing-masing lampu jadi untuk yang lampu ini kita pasangkan di sini di yang putih sini Hai lihat saya pasangkan ya ke yang putih sini Nah sudah saya pasang yang kabel warna kuning ini dimasukkan ke yang putih sini mau lubang ini lubang ini silahkan bebas jadi warna kuning ini yang dari putih yaitu ke lampu yang ini Hai lihat jalurnya kuning masuk nah yang ini masuk ke lampu ini eh paham semua sini kan untuk selanjutnya yang biru ini lihat yang biru ini masuknya ke lampu yang sini lihat warna warna biru ke lampu yang sini nah pasangnya dimana untuk yang disaklarnya itu diputih sini jadi si kabel warna biru ini dimasukkan di putih yang kedua maka nanti untuk menyalakan lampunya yaitu yang saklar sebelah sini Oke kita pasang dulu lihat nah lihat untuk pemasangan sudah selesai dari yang putih kedua sini yang warna biru ini dimasukkan ke putih yang sini mau lubang ini mau lubang ini silahkan bebas nah tujuannya kemana biru ini yaitu tujuannya ke lampu yang sini lihat biru tadi yang kuning kan yang ini ke lampu yang sini nah untuk yang biru ke lampu yang sini nah untuk jempernya lihat dari setrum MCB kan masuk ke sini ya maka di jemperkan lagi ke yang warna merah nah lampu kan bisa menyala ketika ada setrumnya maka untuk masing-masing lampu ini membutuhkan setrum ini atau membutuhkan pasanya maka di sini itu di jemperkan dari setrum sini masuk di jemper ke yang merah sini jangan ngambil lagi dari MCB sini masuk ke sini pemborosan maka dilakukanlah namanya jemper itulah fungsinya untuk jemper tidak mengakibatkan pemborosan bisa juga dari MCB sini masuk ke sini bisa juga silahkan akan tetapikan tujuan dari pemasangan seri ini adalah ekonomis ya tidak pemborosan dan untuk kabelnya juga ya tiga kabel banyak yang tanya juga ya untuk pemasangan netralnya dimana nah jadi untuk netral itu tidak ada yang disaklar sini tidak ada ya tidak ada sama sekali di sini wajib yang positif semua atau yang pasal semua jangan ada netral netral itu langsung aja lihat ini netral yang dari pusatnya yang dari atas atau bisa digabungkan dengan stop kontak juga silahkan dimasukkan ke masing-masing lampu ya kalau tidak ada netral lampu ini tidak akan nyala maka wajib dipasang netral di masing-masing lampu lihat digabungkannya nggak apa-apa Nah jadi itu ya untuk pemasangan netralnya Nah jadi gini ya untuk pemasangan saktar serinya gampang dan simpel jika teman-teman ada yang bingung untuk yang tiga warna kayak gini silahkan ditiru kayak gini Insya Allah aman dan tentosa Oke nah untuk sekarang saya akan coba menyalakan lampunya lihat kita buktikan ya lampunya nyala atau tidak kita on kan dulu untuk mcb-nya mcb sudah di on kan ya kita balik dulu untuk saklar serinya lihat saya akan on kan saklar yang ini lampu mana yang nyala nah lihat yang nyala yaitu yang lampu yang ini lihat aja akan dipasang yang birunya lampunya ini disini sehingga yang nyala yaitu yang ini karena kabel yang biru masuknya ke sini nih maka nyalanya yang lampu ini kita on kan yang saklar kedua ya Nah kan ketika dinyalakan yang ini lampu yang ini menyala kenapa nyala lihat karena dipasang yang kuningnya ini bisa keluar yang ini lihat jalurnya nah ini ya jalurnya yang kuning kenyalah yang ini yang kuning kita matikan lihat nah mati yang ini nyala dimatikan mati juga nah jadi gitu ya lihat kita nyalakan yang ini nah yang lampu ini nyala kita nyalakan lampu yang ini nyalakan nah kabel yang biru ini nyambungnya ke sini nah oke sudah bagus kita kita matikan kita matikan juga Oke jadi segitu ya untuk pemasangan kabel untuk pemasangan jumper juga jadi cara pasangnya kayak gitu ini khusus yang tiga warna kabel gini ya Nah ini biasanya sering digunakan ini diselesaikan rumah yang warna kabel tiga ini karena banyak yang nanya juga ya di channel saya jangan sampai salah untuk pemasangan jumpernya nah pemasangan ininya kayak gini Oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan teman-teman bisa praktiknya silahkan diikutin untuk caranya kayak gini mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya terima kasih jika ada yang masih bingung silahkan komentar di bawah Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.